Sebelum bisa mengakses fitur-fitur di Ecurate Online, kamu perlu memasukkan data seputar informasi perusahaan. Dalam satu akun Ecurate, kamu bisa membuat beberapa data usaha sesuai dengan jumlah bisnis yang kamu kelola. Berikut ini, kami akan menunjukkan cara membuat data usaha di Ecurate Online. Masuk ke halaman utama Ecurate Online, lalu klik buat data usaha, lengkapi informasi logo usaha, nama perusahaan, dan bidang usaha. Jika sudah, klik tombol buat data usaha. Langkah berikutnya adalah lengkapi informasi perusahaan seperti nama perusahaan atau toko atau bisnis, kategori usaha, tanggal mulai data, dan metode biaya persediaan. Kemudian, kita bisa memilih layanan pembukuan agar bisa menyesuaikan fitur apa saja yang Anda butuhkan. Pilih pembukuan Ecurate Online atau Ecurate Post. Jika sudah menentukan layanan pembukuan, klik selanjutnya untuk mulai isi akun perusahaan. Pada menu akun perusahaan, kamu bisa pilih untuk menggunakan akun perkiraan yang dibuatkan oleh Ecurate Online. Caranya dengan klik pada kotak bertuliskan centang di sini apabila Anda ingin dibuatkan daftar akun perkiraan oleh Ecurate secara otomatis. Tapi, jika kamu sudah memiliki akun perkiraan sendiri, lewatkan opsi tersebut dan langsung klik tombol selesai. Mohon tunggu hingga proses pengaturan selesai dilakukan oleh Ecurate Online. Selanjutnya, sistem akan mengarahkanmu masuk ke persiapan data perusahaan. Sampai di sini tutorial cara membuat data usaha di Ecurate Online. Semoga video ini membantu kamu ya! Jika kamu butuh bantuan lainnya mengenai penggunaan Ecurate Online, bisa kunjungi website help.ecurate.id. Terima kasih!